Move on dari FIFA MESDAY, Timnas Indonesia tata pelaga selanjutnya menghadapi negara besar Argentina Timnas Israel U20 nekat datang ke Indonesia meski ditolak Witan Sulaiman kian termotivasi untuk tampil lebih apik di Timnas Indonesia usai berhasil membobol gawang Purundi Simak video selengkapnya sebagai berikut Move on dari FIFA MESDAY, Timnas Indonesia tata pelaga besar menghadapi Argentina Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni dua pertandingan menghadapi Purundi dalam FIFA MESDAY pada akhir Maret ini Setelah laga ini, jadwal sekuat Garuda berikutnya adalah menghadapi Palestina dan Argentina pada Juni mendatang Mengenai pertandingan Indonesia versus Palestina sudah dicatwalkan bakal berlangsung saat FIFA MESDAY pada 14 Juni mendatang Untuk agenda ini sudah dipastikan, namun untuk lawan lainnya belum ada kepastian Sementara untuk tahun ini, FIFA MESDAY menyisakan pertandingan pada 12-20 Juni, lalu 4-12 September, dan terakhir 13-21 November Ketua umum PSSI Eric Thohir berjanji akan menyiapkan laga-laga itu sebelum mendekati jadwal laga Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, berharap PSSI bisa mendatangkan lawan yang kuat untuk pertandingan berikutnya Ia mengungkapkan hal itu setelah melihat penampilan Mark Lok dan rekan-rekannya menghadapi Purundi dalam dua pertandingan di FIFA MESDAY Maret ini Sekuat Garuda meraih kemenangan telak 3-1 di pertandingan pertama melawan Purundi di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi Ketika itu, tiga gol tercipta dari Yaakob Sayuri, Denny Surisdawan, dan juga Rizky Rindo Pada bapak pertama, dan mereka mampu menjaga keunggulan meski kebobolan satu gol di bapak kedua Untuk pertandingan kedua, tim Aswan Sintayong meraih hasil imbang dua sama Unggul lebih dulu lewat Witan Sulaiman setelah pertandingan berjalan sejam Indonesia kebobolan dua gol pada 10 menit terakhir Tetapi mampu bangkit dan mencerak gol melalui Jordi Amad di tambahan waktu Meski gagal meraih kemenangan kedua, Sintayong tetap mengapresiasi pemain untuk menguatkan Mental mereka Melihat perkembangan yang disajikan tim Asuhannya Pelatih asal Korea Selatan itu mengincar level permainan yang lebih tinggi lagi untuk masa yang akan datang Ya, jadi selama dua laga ini saya menemukan beberapa hal positif Sedikit lagi saja soal mental Pasti bisa jadi tim level Asia dan juga Asia Tenggara Kata Sintayong Saya berharap Indonesia melawan tim peringkat seratusan ke atas Agar bisa memperkuat taktik dan organisasi permainan Kata mantan pelatih Korea Selatan itu Tim Nas Burundi yang menjadi lawan untuk FIFA MSD ini juga memiliki peringkat FIFA di atas Indonesia Mereka unggul 10 tingkat dis atas sekuat Garuda yang menempati ranking 149 FIFA Ya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali sempat menyinggung soal lawan tim Nas Indonesia di FIFA MSD tahun ini Saat acara syukuran media center PSSI Dia mengungkapkan ada upaya untuk mengundang Argentina sebagai lawan tanding Ya, Pak Ketua Umum PSSI berkomunikasi dengan beberapa federasi untuk pembahasan FIFA MSD bulan Juni Dan yang sudah pasti adalah tim Palestina akan main di kita Indonesia Dan yang sedang diusahakan adalah tim Nas Argentina Itu mudah-mudahan bisa terjadi ujarnya Namun soal Argentina sebagai kandidat lawan Indonesia di FIFA MSD Amali juga belum bisa memastikan Dia hanya menegaskan bahwa Ketua Umum PSSI berkomitmen membawa tim-tim terbaik ke tanah air Selain Argentina, Amali mengatakan Jepang dan Arab Saudi juga diupayakan sebagai lawan uji coba tim Nas Indonesia Di satu sisi, Erick Thohir menegaskan tak mau mempengumuman soal calon lawan jika belum ada kepastian Ya, belum diumumkan, belum teken, tapi yang pasti ada pembicaraan dengan 3-4 negara, kata Erick Thohir Kami maunya FIFA MSD ini sampai akhir tahun sudah terisi Tetapi kalau belum ada hitam di atas putihnya, kami tidak mau mengumumkan ca Meski demikian, Ketua Umum PSSI mengatakan pihaknya berupaya untuk bisa mendapatkan kepastian lawan tim Nas Indonesia Untuk FIFA MSD 2023 ini Ya, jadi PSSI jauh-jauh hari sudah merencanakan untuk menjalani laga FIFA MSD Ini yang benar, nah komunikasi terus dilakukan oleh Keseketariat PSSI untuk laga-laga selanjutnya Jika sudah ada update pada laga lainnya, kami akan memberitahukannya, kata Erick Thohir Tim Nas Israel U20 tak takut datang ke Indonesia meski ditolak Ya, keikut sertaan Tim Nas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia menjadi polemik dan dapat penolakan Namun Tim Nas Israel U20 menegaskan tak takut dengan penolakan itu Piala Dunia U20 2023 akan berlangsung 20 Mei hingga 11 Juli 2023 Beberapa bulan jelang perhelatan akbar, sang tuan rumah Indonesia mendapat masalah pelik Ada beberapa penolakan muncul kepada Tim Nas Israel Padahal Tim Nas Israel U20 lolos ke Piala Dunia U20 lewat jalur kualifikasi Beberapa elemen yang menolak itu datang dari berbagai kalangan Mulai dari Kepala Daerah hingga Ormas Salah satu yang disorot ialah Gubernur Bali Iwayan Koster Akibat itu penolakan Koster itu Acara drawing Piala Dunia U20 yang sejatinya berlangsung di Bali ditunda Hal itu membuat PSSI langsung bertindak Ketua Umum PSSI Eric Thoyer sampai terbang ke Doha untuk bertemu dengan FIFA Eric menegosiasi agar mendapat jalan keluar soal permasalahan Piala Dunia U20 2023 Melihat situasi panas di Indonesia Ternyata tak membuat Tim Nas Israel U20 gentar Dikutip dari Media Sport Salah satu pejabat asosiasi sepak bola Israel Menegaskan Israel tak takut dengan penolakan yang ada di Indonesia Ya ada protes di sebagian besar tempat di mana Tim Nasional Israel bermain Hal itu tidak menghentikan kami untuk bermain di sana Dan memenangkan pertandingan Kata pejabat IFA yang tak disebut namanya itu Momen kebangkitan Witan Sulaiman di Tim Nas Indonesia Usai mencetak gol melawan Burundi Ya Kesuksesan menjepul gawang Burundi Membuat Witan Sulaiman kini makin termotivasi Untuk tampil lebih apik lagi bersama Tim Nas Indonesia Tim Nas Indonesia kembali berduel lawan Burundi Di Diviva Mesdi di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi Laga itu berakhir dengan skor imbang 2 sama Tim Nas Indonesia sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Witan Sulaiman pada menit ke-61 Namun Burundi sempat bangkit dan membalikkan kedudukan pada menit ke-80 Lewat Saido Berahino dan Abedi Birimana pada menit ke-90 Jordi Ahmad menyelamatkan Tim Nas Indonesia dari kekalahan Bola hasil tandukannya pada injury time Babak kedua membuat skor akhir menjadi 2 sama Witan Sulaiman sangat bersyukur bisa mencetak 1 gol ke gawang Tim Nas Burundi Meski ia merasa hasil yang diraih Tim Nas Indonesia kurang memuaskan Ya Alhamdulillah bersyukur Kembali bisa mencetak gol pada laga ini Walaupun hasilnya kurang memuaskan Semoga kita bisa lebih berkembang lagi Kata Witan Sulaiman Lebih lanjut Witan Sulaiman merasa dirinya sudah bermain bagus pada laga itu Witan merasa para pemain lain di Tim Nas Indonesia pun juga bermain dengan baik Namun pemain milik Persija Jakarta itu merasa tetap akan ada evaluasi yang diberikan tim pelatih Tim Nas Indonesia Harapannya tentu saja sekuat Garuda bisa berkembang lebih baik lagi Ya menurut saya kita sudah bermain bagus tapi pasti tetap ada evaluasi dari pelatih Jelas Witan Sulaiman Gol yang dicetak Witan Sulaiman ke gawang Tim Nas Burundi Merupakan gol kedelapan yang ia cetak untuk Tim Nas Indonesia Witan sudah menorehkan 8 gol dari 28 pertandingan Witan menjalani debut bersama Tim Nas Indonesia Senior pada 29 Mei 2021 Saat itu tim merah putih kalah 1-3 dari Tim Nas Oman dalam sebuah laga uji coba Menariknya saat itu posisi pelatih Kepala Tim Nas Indonesia sudah dipegang oleh Sintayong Sosok asal Korea Selatan itu masih menukangi sekuat Garuda sampai saat ini Ya dan latas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.